apalagi hari ini mengkoneksikan macbook dengan simulasi ANBK assessment nasional berbasis komputer supaya menarik kita ketahui umumnya menggunakan Windows hari ini saya akan membagikan video kita mengkoneksikannya menggunakan macbook yang pertama kita download dulu fail exam untuk macbook ini exam browser macOS dmg dmg berarti untuk macbook kita download dulu kita tampilkan semua sambil menunggu proses download jadi supaya terhubung harus diponeksikan ke jaringan yang sama dengan yang dibagikan oleh si server kebetulan disini untuk koneksi clientnya dengan server saya menghubungkannya menggunakan wireless ya access point wireless oke sekarang kita pasang aplikasinya ini ini aplikasinya kita drag saja ke aplikasi exam bro oke kita cek di desktop disini disini kita cari kita cari desktopnya di aplikasi kita cari aplikasinya logonya exam kita ketik exam ini jalankan oke kita dapat dibuka karena pengembangan tidak dapat diverifikasi kita cek keamanan disini kita tikus keamanannya kita aktifkan matikan dulu keamanan oke kita jalankan kembali exam bro tetap buka kita jalankan lagi kita izinkan dulu ya buka ya sambil menunggu ya sambil menunggu kita hubungkan dulu ke koneksi internetnya ataupun ke jaringan yang sama disini saya berikan nama ANBK oke kita koneksikan dulu ke wirelessnya ANBK oke passwordnya karena jaringan lokal maka kita harus memberikan IP terlebih dahulu dia ANBK CP IP kita ubah ke manual IP adresnya 192.168.0 kita ubah dulu ke manual 192.168.0 titik 182 ya kemudian naik gatewaynya kita okekan saja dan terapkan setelah kita terapkan selanjutnya sudah terhubung kita kembali dulu kembali dan jalankan kembali aplikasi exam diselankan kembali ntar ring ya sepertinya aplikasinya tidak mendukung untuk yang offline jadi jika menggunakan exam untuk makesbook yang disarankan disini menggunakan yang online yang pelaksanaan ujiannya online ya bukan yang offline ataupun semi-online oke karena disini cuma disediakan satu maka yang offline tidak bisa kita gunakan macbook yang bisa digunakan di online saja ya sekian video yang dapat saya bagikan semoga bermanfaat selamat menikmati